makanya anda bilang rasanya kalau di dunia tidak akan menemukan makanan yang lebih enak dari ini hai assalamualaikum akhihuti alhamdulillah saat ini saya berada di tempat untuk beli sarapan nih akhihuti pagi-pagi untuk menghangatkan badan kita akan makan makanan usus dari kambing dan tempatnya ini tidak jauh dari Masjidil Haram karena saat ini kan lagi musim dingin jadi harus untuk menghangatkan badan ya bukan harus sih bahkan barangkali akhihuti suka dengan makanan jeruan di sini tempatnya ya ini Masya Allah makanannya wuhh mantap banget Nah kalau di sini kita pagi hari lagi nyari sarapan itu mungkin sulit dapatnya ya apabila mencari sarapan nasi kalau untuk makan yang akan kami tunjukkan ini insyaallah mudah sebenarnya sih banyak di sini tempat ke sarapan ya menunya salah seperti disini tetapi yang sangat suka itu disini ini namanya surba surba itu kalau di kita kita kayak subur gitu ini kenalan saya sudah lama banget nih nah segini ini harganya cuma satu real akhihuti ada warna rial soh anak tiba huwahit wamusaka luahat nah ini barusan saya mesen yang khusus disitu itu saja kemudian yang musakan baik kita disini kita disini bisa ya makan disini makan disini di tempat yang enggak panas ini untuk menghangatkan badan nah biasanya nih akhihuti diluar itu harus antri kita lihat kedua keluar dulu ya sambil menunggu nih biasanya ya orang Arab karena suka dengan makanan ini harus anti ini ada buku nomor Indonesia apa khabat Alhamdulillah Masya Allah Ana Surabaya lahir disini di Mekah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah 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 Nah lanjut lagi kalau pembeli itu harus antri dikasih nomor kayak ini kertasnya nomor 1 2 saking antrinya di tempat ini apalagi saat pandemi seperti sekarang harus menjaga jarak ya saya masuk lagi aku nguti nanti khawatir tempat saya itu ditempatin orang lain jadi ini salah satu makanan lumayanlah untuk menghangatkan badan karena memang terbuat dari jeruan Alhamdulillah surba van surba nih Masya Allah sudah datang akhihuti ini enggak tahu bagaimana cara buatnya ya ini seperti babat kemudian ada lemak-lemak kalau nggak salah di dalam itu ya Masya Allah Masya Allah Nah oke aku Huti saya mau cuci tangan pak oh Masya Allah ini sudah datang dan ini yang disebut gugur benar-benar mantap mengaktif saya itu selain memang ini enak banget ya di sini ini memang tempat kesukaan saya tadi di awal sudah saya sampaikan banyak tempat sebenarnya yang bisa kita datangi ini namun disini tempat yang paling saya favor ya karena saya sangat dan ini ada bumbu untuk mengecutnya bukan mengecut ya agar seperti ini nih cukak kayak gitu itu jadi kalau suka kita kasih ini nah saya makanan ini sangat suka banget mungkin menjadi salah satu makanan favorit saya ya Nah karena saya sangat suka dengan makanan ini termasuk Albex saya lebih suka makanan ini jadi saya sudah mencoba beberapa tempatnya namun tempat ini masih menurut saya itu yang paling nomor satu paling favoritnya baik Huti saya mau cuci tangan dulu kapan makannya ini Oke kita makan Oke ini sudah Masya Allah semua ini benar-benar segar banget Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik ilana bima rosakana wakilatayu alamin seger-seger banget ini kita langsung kembali coba atau terakhir putih jeruannya ini babat dan di dalam sepertinya lemak ini di dalam ini saya juga gitu nah sebenarnya sih cara makannya seperti ini ini roti ini roti ya kita sobek seperti ini kemudian roti ini jadi seperti itu cara makannya sebenarnya nah ini barusan kan khusus babat Alhamdulillah ini sudah datang lagi yang disebut musyakal kalau musyakal ini ada kepala ada babat juga ada hati kemudian yang babat dipotong-potong juga lengkap dan kita kasih ini lagi after uti nah kalau orang-orang sini cara makannya itu ini dimasukkan ke dalam kayak ini ya kemudian dimakan cuman saya itu lebih suka dengan cara saya sendiri dimasukkan ini ini bener-bener jujur ya saya daripada albek lebih suka ini cuman ini salah satu makanan bukan menjadi pantangan saya maklumlah orang seksi kan gitu saya terakhir makan ini dengan sahabat salam disini juga itu di tanggal 5 Oktober sekarang tanggal 8 Desember sudah berapa bulan bu enak banget nah ini kita tunjukkan hati nah disini kita juga bisa minta misalkan suka pedas seminta dengan cabe tuh ini hati sama cabe ini meskipun jeruan kambing ya tetapi baunya itu nggak ada pokoknya aku uti kalau nyobain makanan ini yang suka makanan jeruan ya dijamin pasti ketagihan deh kalau albek aku uti mungkin sudah tahu dan tidak asing bagi jemaah yang sudah sering disini ya nah saya itu lebih suka daripada albek itu loh menurut saya ini pokoknya makanan yang nomor satu oh iya misalnya harga ya yang ini misalkan ini 8 real mungkin surba yang ini ini harganya 1 real salam salam semacam ya yang model seperti ini kita tadi yang ngambil sedikit buat contoh model ini model yang berbeda atau dengan rasa yang berbeda itu tergantung selerasi kalau saya mengenai roti lebih suka yang ini ini lebih kenyal kalau yang ini enggak sih tapi ini untuk roti seperti untuk khusus untuk diet kayak gitu itu nah selamat menurut anak pribadi nih aku uti ya akan ada makanan yang mungkin bisa melebihi dari ini nanti di surga saya rasa kalau di dunia ya enggak akan ada makanan seenak dan selezat ini saya enggak moji sih memang curhat ini ya penutapan dari dalam hati hmm ya Allah cuman ya ini kan musakal musakal ini yang enak bagian yang babat kayak gini nih tapi nggak tahu kenapa saat terpisah kita makannya lebih enak yang musakal sedangkan ini kurang terasa gitu nah makanya anak membeli itu secara terpisah yang khusus ini karena kalau kita beli yang semacam seperti ini yang musakal ini rasa yang bagian yang khusus ini itu lebih enak tapi saat kita makan terpisah itu masih lebih enak yang tadi musakal itu kita coba nih ikuti hmm bener kenapa ya kok bisa ya ini bisa memperkirakan kenapa kok bisa lebih enak yang dicampur daripada yang khusus khusus bagian ini aja ya padahal di saat kita makan yang musakal ini yang paling enak kalau kita mendapatkan yang seperti ini 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 lebih enak ini karena bergabung dengan yang dicampur oh iya dari tadi menyebutin musakal musakal terus ya mustakal itu yang dicampur aku uti baik aluri saya fokus makan dulu nanti seperti apa sisanya kita nanti saat mau closing ini kita tunjukkan alhamdulillah akhlu uti ini akhir dari cerita sarapan saya lihat nih luhudis akhlu uti Masya Allah kan ya makan itu jangan sampai ada yang terisai ini nih tinggal satu jadi harus benar-benar bersih tinggal satu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ini benar-benar deh makanya anda bilang rasanya kalau di dunia tidak akan menemukan makanan yang lebih enak menemukan makanan yang lebih enak dari ini kita pagi-pagi aku uti jangan nyari nasi gak bakalan nemu deh yang ada ya makanan seperti ini atau mungkin makanan yang lainnya yang khusus untuk sarapan tapi yang pasti kalau yang namanya nasi bokori nasi biryani nasi mandi nasi apapun itu tidak ada baik dari kota suci muka kami meluangkan semoga akhirnya yang like komen membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah kumroh dan ibadah haji amin terima kasih Assalamualaikum oke sekarang saya akan bayar